Tahu kenapa kaya gitu kebijakannya? Karena segala sesuatunya anda bebaskan Anda membiarkan diri anda diinvasi oleh kekuatan modal, teknologi, dan barang Di tengah yang namanya anda tidak punya kekuatan fundamental Mereka bisa menyebut bahwa aliran new economic thinking atau modern monetary economy Itu sebagai hudu ekonomi, ekonomi senyata Sementara yang top itu bicara mainstream Itu menyatakan bahwa mereka paling berhasil mengatasi berbagai masalah Dan ini pertarungan pemikiran yang seru gitu kalau maksudnya disitu Oke, itu memang nanti butuh 7 hari 7 malam kita kalau membahas Bukan, saya ingin mengatakan betapa ketinggalan pemikiran ekonomi di Indonesia Gitu loh, di 2023 pun ini berkaitan dengan nilai tukar Saya tahu bahwa nilai tukar akan melemah dalam hitungan waktu 3-4 bulan ke depan Sampai dengan julian April nilai tukar akan melemah Disebabkan oleh ketidakpemampuan pemerintah mengatasi pertarungan harga minyak Pertarungan perang nilai tukar Di tengah yang namanya Yuan dan Rubel terus bertahan Pada kerangka perang ekonomi Nah dari sana sesungguhnya kita punya pertanyaan Sampai seberapa tangguh sebenarnya sisi moneta dan fisikal yang kita punya? Jawabannya karena kita sudah menggunakan open economic secara ugal-ugalan Maka sesungguhnya ketahanan ekonomi kita cukup lemah Sampai jumpa 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 Dari Berapa utang dibanding PDB Lalu diukur lagi Berapa cadangan devisa Lalu diukur lagi Bagaimana Defisi transaksi berjalan Itu ukuran Kerentanan eksternalitas Angkanya? Termasuk di dalamnya Nilai tukar Sekarang ini Periode Paling buruk Dari cadangan devisa Periode paling buruk Di era Jokowi-Dodo Oh di era Jokowi-Dodo Oke Karena Hanya 100 Menurun dia Dari 144 miliar sekian Menjadi 130,8 miliar Menurun 14 miliar Miliar dolar ya? Miliar dolar Itu kalau dirupiahkan Berapa biar ada gambaran? Ini soal cadangan devisa Nanti bisa kita hitung Dengan PDB Yang bisa dirupiahkan Cadangan devisa tetap Konstruksinya tetap Pembayaran dolar Oke Jadi kalau anda cari-cari rupiah Anda salah Oke Karena konstruksinya Kerentanan eksternalitas Karena otak saya Otak rupiah Jadi berapa seri Makanya tadi saya bilang Ini soal kerentanan eksternalitas Berapa seri Apa tadi? 130,8 miliar dolar Oke Seri Apa? Seri Dibandingkan? Cara pandangnya Bukan soal perbandingan Cara pandangnya Adalah ketika kita Bicara cadangan devisa Itu berarti Kemampuan membayar hutang Dan kemampuan Melunasi Pembayaran-pembayaran Impor Oke Nah 130,8 miliar itu Sama dengan Kemampuan bayar hutang 5 bulan ke depan Plus import juga 5 bulan ke depan Itu menurun Sebelumnya bisa 6 bulan Sebelumnya bisa 7 bulan Sekarang menurun Jadi kalau tidak ada Hal-hal lain Kita cuma tahan 5 bulan Itu ukurannya Jadi bukan Bandingan dengan Tapi perbandingan Ada soal kemampuan Memenuhi kewajiban-kewajiban Makanya disebutnya Kerentanan eksternalitas Karena menyangkut soal Kemampuan membayar Kewajiban-kewajiban keluar Ukuran kedua adalah Tadi nilai tukar Nilai tukar juga Menurun Dia terdepresiasi Atau menurun sebesar 8,6% Menurunnya Dan ini cukup besar Kalau dibilang Menurunnya sampai 8,6% Jadi apresiasi terbesar Dalam sejarah kita berapa? Oh Pertanyaan Anda menarik? Iya Sesungguhnya tidak pernah menguat Oke Ya selalu turun-turun terus Nilai rupiah kan? Artinya Ada kesalahan sistem Perekonomian Ketika pertanyaan Anda Seperti itu Menunjukkan bahwa Sesungguhnya Perekonomian Indonesia Tidak pernah menguat Inilah jawaban Kenapa mereka ingin Redenominasi Karena pada hakikatnya Nilai tukar rupiah Selalu jatuh Terhadap USD Oke Gitu ngeliatnya Tahu Anda Berapa asal misalnya? Ini Ini kenapa tadi? Tahu kenapa? Kayak gitu kebijakannya Iya Karena segala sesuatunya Anda bebas Oke Anda membiarkan diri Anda Diinvasi oleh Kekuatan modal Teknologi Dan barang Oke Di tengah yang namanya Anda tidak punya Kekuatan fundamental Itu kata kunci Kenapa saya bilang Investasi asing Perdagangan bebas Iya Kebebasan perdagangan Kebebasan pada Keuangan dan perbankan Mengakibatkan 7i Istilah saya Oke Ada invasi Ada intervensi Ada infiltrasi Ada interferansi Ada indoktrinasi Ada intimidasi Ada inflasi Oke Jadi kita sok-sokan Free market gitu ya Sok-sokan liberal Ekonomi Sebenarnya bukan sok-sokan Sok berani loh Oh sok berani Oke Oke itu Itu indikator Kedua Depresiasi Iya bisa kita lihat Jatuhnya Yang tadi saya bilang Jatuhnya 8,6% Dengan posisi 15.632 Dan itu terburuk ya Sebelumnya Pernah terjadi Penurunan Sampai dengan 6,56% Di Taurun 2018 Sebelumnya lagi Tapi itu bukan Era Joko Widodo Tapi poinnya Di era Joko Widodo Ini yang terburuk Ini yang terburuk 8,6% Apa indikatornya Indikatornya nampak Pada Banyaknya Uang asing Uang dolar Yang keluar dari Pasar modal Dan keluar juga Dari SUN Dari SBN Oke Jatuh lah dia disitu Oke Itu indikator Itu yang disebut dengan Kerentanan eksternalitas Indikator disitu gitu Sekarang kita ambil Ukuran dalam Nah ukuran dalam Itu mestinya kita lihat Pada Sederhana Ada 7 indikator Tapi tidak perlu Ambil 7 indikator Yang paling utama lah Kira-kira 2, 3, 4 Yang paling utama Di perbankan NPL Oke Non performing loan Kredit bermasalah Di kredit bermasalah Di era Joko Widodo Ini Meningkat Dari 2,88 Menjadi 3% Apa artinya Perekonomian Memburuk Oke Itu kelihatan disitu juga Itu terburuk juga Dalam Dalam 8 tahun terakhir Iya Karena Orang yang pernah Kecakutan Itu Pernah Sesungguhnya Malah libir rendah 2,88 Sekarang 3% Oke 2,8 aja Udah 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 2019 Sesungguhnya Cuma 2,88 Sekarang Sampai 3% Apa poinnya Poinnya Begitu banyak Pengusaha mengalami Kesulitan Terutama UMKM Makanya Kemudian Mereka Kesulitan Untuk Mengembalikan Iya kan Iya kenapa NPL Apa poinnya Berarti Dunia usaha Merasa Oke Apa artinya Berarti Dari beli Menurun Artinya Disini Yang saya bilang Sejak awal Sejak 2015 Para ekonom Yang pendukung Era Joko Widodo Ini selalu Menyanggah Menolak Tentang penurunan Daya beli Ini omongan 2015 saya Di sebuah TV swasta Pranchise Saya bilang gak bisa Anda mesti realistis Bahwa yang sedang terjadi Penurunan Daya beli Mereka menolak Dengan berbagai Argumen Silahkan Anda tolak Silahkan Anda beli Iklan Untuk menyatakan Daya beli Tidak menurun Tapi angka Menyatakan Daya beli Itu 2015 Sampai dengan sekarang Enggak Artinya 2015 Saja Itu tidak seburuk sekarang Ini lebih buruk Pertanyaannya kenapa Sampai kayak gitu Artinya Ini pakai Pakai kerangka makro APBN Program Pemulihan Ekonomi Nasional Tidak Efektif Itu Ceritanya Artinya segala kartu Yang dikeluarkan oleh Joko Widodo Tidak meleverage Daya beli Tidak meleverage Purchasing Propriety Maka Ketika AMF menganalisis Ekonomi Indonesia Akan menjadi posisi terbaik Dalam hitungan berikutnya Pada purchasing 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 Artinya Daya beli Paritas Paritas Pertanyaan besarnya Siapa yang punya Daya beli Paritas Paling bagus Pada era itu Angka Membuktikan yang saya punya Yang punya Daya beli Bagus adalah Korporasi Bukan individu Warga negara Indonesia Itu Mana ini katanya Gini rasio Tingkat ketimpangan Jadi kalau Ngambil angka-angka Itu Konkret Misalnya sekarang di Desember 2022 gak mampu tuh nurunin dari 0,38 tetap aja dia bertengger 0,38 0,38 gini rasionya artinya lagi-lagi kalau diambil pada pembiayaan untuk mengentaskan kemiskinan untuk mengatasi pengangguran belanja negara di bidang pembelanjaan itu tidak efektif, apa ini kata berikutnya buruknya serapan anggaran dan itu diakui, serapan anggaran per November itu cuma bergerak 62 sampai dengan 65% kenapa terburu-buru? karena kemudian memang kinerja anggaran dari tingkat 2 ke tingkat 1 sampai dengan ketingkat nasional serapannya jelek itu another story ya karena orang kan pasti yang amat berarti duit ada dong tapi gak diserap, tapi itu soal yang lain jadi indikator yang domestiknya tadi itu satu ini baru satu kan? dua sudah generasio oh generasio itu kemiskinan pengangguran NPL salah satunya ini katanya gitu nah lalu kalau kita lihat sekarang kemiskinan angka kemiskinan memang generasio itu daya beli ya? enggak generasio itu ketimpangan ketimpangan apa yang yang mengukurnya apa? ketimpangan berapa besarnya pendapatan di para pihak 40% terbawah dibanding dengan 20% teratas dibanding lagi dengan 40% tengah itu cara ngukurnya gitu oke dan makin besar angkanya 0, sekian persen berarti makin tinggi ketimpangan makin tinggi berarti makin ini narrow semakin bagus oke dan tidak ada yang 0 pastinya oh siapa bilang ada negara siapa misalnya? Qatar oh Qatar 0,0 wih deket dia pantas aja dia bisa piala dunia Anda baru lahir Anda sudah dapat uang di Uni Emirat Arab di Qatar begitu sama artinya bagaimana kata kuncinya sesungguhnya sederhana bagaimana Anda menarik relasi sumber daya produksi dan supply chains mata rantai pasokan sepanjang yang namanya sumber daya produksi dan mata rantai pasokan pada hajat di perang banyak tetap dikuasai oleh negara dan dikembalikan kepada rakyat maka Anda akan menghadap yang disebut dengan gini rasio rendah i see sebaliknya di Amerika sejak namanya mereka kena kuantia titip isi atau krisis 2008 hingga hari ini ini rasio nya kanker stadium 4 ya itu kan sama dengan Pak Jim Lee bilang kan zaman order baru itu justru different direction politiknya makin otokratik tapi ekonominya kok makin liberal kan bingung dia itu itu disertasi wajar dia bingung dia gak ngerti kok gitu gak ngerti dia bukan bukan maksudnya kan harusnya kan satu direction kan kalau misalnya oh sorry politiknya makin ya otokratik sosialis ekonominya makin liberal harusnya kan konsisten kalau kita mau membangun ekonomi Pancasila politiknya Pancasila juga kan begitu ini kok beda gitu itu disertasi dari Pak Jim Lee Jim Lee mengatakan di satu sisi politik bergerak secara otokratik tapi di sisi lain ekonomi bergerak secara liberal siapa bilang itu disertasi dia tergantung periode kapan melakukan penelitian jadi gak bisa kita ngeliatnya sepotong jadi dalam perekonomian rentang waktu itu menentukan apakah penelitian kita itu valid atau tidak jadi gak bisa kita ngomong menyamaratakan misalnya begini adalah berbeda melihat era Soeharto dari tahun 68 sampai dengan 73 73 sampai dengan 78 78 sampai dengan 83 itu beda begitu Anda masuk 83 sampai dengan 98 itu berbeda gak bisa kita ngambil kesama rata yang paling bagus karena disertasi 10 tahun risetnya jadi kalau kita ngambil riset 10 tahunan maka akan kelihatan sesungguhnya dengan 3 pendekatan trend analysis on statistics base jadi kecenderungan sebuah kecenderungan berbasis statistik lalu kemudian on behavior base lalu ke hybrid statistics and behavior ini akan berbeda dari hasilnya masing-masing kalau kita ngeliatnya ke depan itu yang sesungguhnya tidak dilakukan oleh teman-teman Malaysia Berkeley dalam menangkap memperbaiki struktur para ekonomi Indonesia kalau Anda menggunakan metode penelitian-penelitian seperti itu itu yang saya bilang saya banyak menolak melulu pada quantitative methodology oke kita kembali kepada tema ya gak karena Anda tadi mengutip itu jadi harus saya jelaskan secara akademiknya begitu walaupun saya juga gak paham juga kenapa nanya kayak gitu jangan nanya yang gak paham kalau gitu jadi itu indikator yang indikator NPL NPL kan sudah dijelaskan kemiskinan gini rasio kemiskinan 0,38 0,384 jangan begitu 0,384 karena gini rasio itu Anda tidak bisa ambil cuma dua angka di belakang koma untuk menunjukkan dekat ketajaman 0,384 itu berarti kan indikator ketimpangan kemiskinan yang berikutnya apa sebelum berikutnya bener gak 0,384 gak bener nah kenapa Anda berani bilang tidak bener karena Bang Isan nanya kalau bener gak nanya lagi gini kenapa sampai saya gugat kayak gitu saya sejak saya di panggung politik gitu ya yang saya persoalkan selalu data aktual dan akurat karena untuk mengambil kebijakan secara presisi jadi namanya public policy on knowledge base jadi bagaimana satu kebijakan berbasis pengetahuan dan akademik yang sebenarnya digunakan oleh Soekarno ketika Soekarno menggunakan pembangunan rakyat semesta tujuan di basis akademik maka kata kuncinya adalah tingkat akurasi dan aktualitas data nah sesungguhnya sejak Soeharto hingga hari ini soal UMKM saja datanya tidak layak kita percaya padahal UMKM adalah cara untuk mengatasi kemiskinan pengamburan jadi sesungguhnya pertanyaan berikutnya kalau gitu mengukur ketimpangan bisa kita percaya sepanjang statusnya angkanya masih kayak gitu aktualitas akurasi yang gak sepertinya sorry tapi kita secara akademik karena datanya cuma dari BPS kita terima cuma kita harus membuat sebuah rentang rentang atas rentang bawah oke menurut Bang Isen rentangnya lebih tinggi lebih tinggi lebih kiri dari 0,84 0,384 0,3 0,384 Anda ngeliat anak anjal gak di lampu merah anak jalanan liat kan makin banyak orang yang minta-minta banyak kan terpasu manusia perak tadi sederhana itu indikator namanya tingkat ketimpangan meningkat ditambah lagi dengan yang namanya kesulitan kerja ditabagi dengan PHK itu artinya indikat kesenjangan meningkat gitu loh artinya angka yang muncul pada statistik dengan realitas tidak jumpa disitulah saya protes sejak awal betapa pentingnya angka-angka itu aktual dan akurat agar tidak terjadi yang paling sebut dengan simbolik torture oke itu jadi simbolik torture itu adalah penyiksaan secara simbolik lewat kebijakan disebabkan oleh tidak akurat dan aktualnya orang tidak disiksa secara fisik tapi disiksa dari sisi kebijakan nah kalau misalnya kita lihat dari 0,384 itu sebenarnya angka atasnya berapa kira-kira menurut Bang Isan di era lama di era yang belum lama ini angkanya sesungguhnya mencapai 0,41 0,41 0,41 sekian itu di era lama artinya sesungguhnya sudah buruk satu gini rasio ketika dia mendekati 0,5 itu tanda-tanda bahaya istilah saya lampu merah tidak bergerak lampu mikro gini rasio ini kan maksimalnya satu kan satu karena berarti satu itu sempurna totally different kira-kira gitu ya nah tapi ini ini menjelang setengah separuhnya itu sudah lampu merah jadi kalau dalam kajian saya ketika Anda masuk ke 0,4 ke atas Anda sudah mulai bergerak dari lampu merah lampu kuning ke lampu merah dan itu tanda-tanda bahwa sesungguhnya kalau pakai ilmu hukum nih kriminalitas meningkat gitu ya problematik kesejahteraan sosial meningkat pekerja-pekerja seksual itu meningkat gak keruh-keruhan pengangguran meningkat problematik kemudian hubungan keluarga juga bermasalah dibuktikan oleh tingginya angka perceraian di Jawa Timur di Jawa Barat dan beberapa daerah tertentu itu semuanya ikut gitu oke ada lagi ya soal generasio banyak sekali karena menyangkut soal bagaimana sesungguhnya orang bertahan hidup kan surviving jadi sorry saya harus ngambil contoh karena pertanyaan Anda kayak gitu saya ngambil contoh sebuah tayangan TV internasional yang menggunakan tema surviving rate tingkat ketahanan dan tingkat ketahanan itu ternyata dibedakan antara tingkat ketahanan menghadapi alam sama tingkat ketahanan menghadapi kehidupan kehidupan di perkotaan kenapa sampai Amerika disebut oleh baik oleh Thomas Piketty baik oleh Joseph Schickle bahkan oleh Michael Hudson she is young for economic Anda kebayang gak disebutnya she is young sementara yang namanya Schickle menyebut sebagai kanker stadium 4 sementara Thomas Piketty menunjuk bahwa gak akan selesai dan disebut lagi yang namanya Joseph Schickle sebagai anxiety people masyarakat yang cemas itu disebabkan oleh sejak tahun 70 sampai dengan hari ini Amerika sungguh-sungguh tidak menyesuaikan ketimpangan padahal mereka mengukurnya bukan dari pengeluaran dari pendapatan Indonesia mengukurnya masih dari pengeluaran yang sebenarnya bisa bisa agak mislit ya orang bisa aja kaya tapi dia gak perlu banyak makan kan ada perbedaan kos Anda orang miskin sama kos Anda orang kelas menengah sama kos Anda orang kaya dalam rangka pembiayaan padahal tingkat pendapatan Anda katakan seorang yang kaya tadi pendapatannya bisa rata-rata 100 juta per bulan yang ini 400 ribu aja gak nyampe atau katakan 1,2 juta aja gak nyampe gimana itu kan timbang sekali tapi begitu dia pengeluaran gapnya gak terlalu tinggi gak terlalu tinggi karena orang kayanya itu mau mau hemat badan gak mau makan boros gitu-gitu asyik jadi spending money-nya itu dia gak beda jauh betul oke itu indikator kedua indikator ketiga apa tadi angka kemiskinan roughly angka kemiskinan itu kalau kita lihat disini ketimpangan itu kemudian memunculkan kemiskinan gambaran kemiskinan gambaran pengangguran nanti juga gambaran PNP per kapita oke kalau tingkat kemiskinan itu jatuhnya di era kalau pakai angka BPS bagus 12,29% dia menurun dari tahun sebelumnya 13,1 menjadi 12,29% ini kemiskinan versi siapa? BPS oh BPS bukan World Bank apa-apa angkanya kan beda-beda standarnya juga beda BPS menggunakan 1 dolar per hari oke Bank dunia bisa menggunakan 2,9 bisa kompeti ke 3,9 oke ini pokoknya standarnya rendah banget lah pokoknya Anda mau ya diukur dengan rendah iya makanya iya kan artinya nah sesungguhnya lagi-lagi ketika kita menggunakan standar-standar itu maka pertanyaan berikutnya adalah kenapa BPS menggunakan standar itu saya terusin refli kalau orang ribut kemarin nikel 90% keluar kecil nikel itu 90% keluar miner yang lain lebih gila dari dulu misalnya emas oke molib denung iya perak tembaga batu bara keluar semua itu paling tidak konten korporasi suasana dapatnya berapa iya yang masuk negaranya kecil iya kecil itu makanya swasta swasta dapat duit tapi simpennya di luar negeri itu makanya saya memasalahkan refli perspektifnya tadi Anda bicara tentang tidak efektifnya anggaran saya pernah memasalahkan ini kepada Menteri Keuangan saya minta Menteri Keuangan membongkar PNBP kan tidak pernah kelihatan jenisnya bagaimana strukturnya gitu pendapatan negara bukan pajak itu akan kelihatan sementara ini orang cuma tahu undang-undang pendapatan negara bukan pajak tapi apa jenis berapa besarnya bagaimana ketentuannya relasinya apa saja waduh ya kemarin kan gini lah waduh diglorifikasi pendapatan nikel kita gara-gara hilirisasi meningkat angkanya meningkat tapi yang ono lebih banyak dapatnya yang swasta dan kemudian luar glorifikasi itu pertama kesalahan pertama ini protes saya ke teman-teman ekonoma makro ya teori PDB itu sejak tahun 70 sudah diprotes dengan nama trickle down effect efek menetes namanya saja trickle down effect sudah memalukan efek menetes ke bawah kok anda mau sih menggunakan tesis menetes ke bawah gitu loh minta emang harap gitu ya iya gimana sih dan itu sesungguhnya sudah diprotes sejak tahun 1970 sejak niklencok tepatnya the death of economic malau kalau ngambilnya ekonomi politiknya begitu hingga hari ini itu masih dipakai artinya orang tidak punya alternatif atas pemikiran PDB padahal sudah sudah terjadi pergeseran pertarungan saya menyebut begini di negerinya sendiri di Amerika sendiri pertarungan pemikiran tentang new economic thinking seolah new economic thinking perdebatan yang luar biasa kalau kita dengar disini para ekonom tidak saling cacimaki di Amerika para ekonom itu bisa saling cacimaki mereka bisa menyebut bahwa aliran new economic thinking atau modern monetary economy itu sebagai hudu ekonomi ekonomi setan sementara yang top itu bicara mainstream itu menyatakan bahwa mereka paling berhasil mengatasi berbagai masalah dan ini pertarungan pemikiran seru gitu kalau masuknya disitu oke itu itu memang nanti butuh 7 hari 7 malam saya ingin mengatakan betapa ketinggalan pemikiran ekonomi di Indonesia apalagi orang awam seperti saya yang tidak paham itu tadi indikator ketiga kemiskinan pengangguran kita lihat kemiskinan berapa tadi 12,29 12,29 dengan ukuran yang sama era SBY berapa oh kalau di era SBY pernah kejadian itu 24,2 24,2 24,2 itu di eranya 97,98 lalu di era SBY oh iya era SBY bagus sampai dengan era SBY 2008, 2011 itu 11,41 sampai dengan 10,21 oke sekarang 12,29 oke artinya kalau misalnya head to head pemerintahan SBY dan Jokowi Jokowi lebih tidak berhasil mengatasi kemiskinan artinya kan iya betul dengan baseline yang sama ya iya dengan baseline yang sama yaitu BPS tadi kan saya harus mengatakan begini karena ada pertanyaan kayak gitu dalam studi banding kayak gitu gitu ya ini saya bacakan ulang ya kemiskinan 2008 itu di 2008 jatuhnya oh sorry 2008 18,93 tapi 2011 SBY berhasil menurunkan menjadi 12,55 relatif sama oh relatif sama oke artinya kalau kita bicara tentang pengangguran terbelakang ya tidak berhasil juga kan tugasnya adalah memperbaiki kalau misalnya sama Sami Mahon Podoa nama programnya Property Direction Program jadi program pengurangan kemiskinan yang gagal bahkan di era SBY ada namanya Tim Pengendalian Angka Kemiskinan TPAK yang sesungguhnya langsung dibawa ke presiden itu juga tidak berhasil tidak berhasil oke jadi kemiskinan soal yang tidak pernah berhasil diatasi oleh presiden presiden di era reformasi kira-kira begitu bisa jadi juga itu jadi barang dagangan barang dagangan untuk ngapain untuk pinjam duit betul sekali untuk minta sumbangan betul sekali oke yaudah oke itu kemiskinan berikutnya berikutnya bisa kita lihat sekarang pada angka pengangguran pengangguran tingkat pengangguran di era SBY jatuhnya 11,41 di 2011 10,21 di era Jokowi Dodo 5,13 5, kelihatan sukses pengangguran oke pengertiannya itu kan dia 5% dari populasi ya angkatan kerja angkatan kerja ya bukan populasi angkatan kerja itu misalnya 110 juta ya misalnya angkatan kerjanya dari 15 15 sampai 64 oke dari 15 ya usia produk 15,64 dan presentasinya segitu iya menurun persoalan pokoknya bukan soal angkanya menurun jumlah absolutnya bukan apa pengertian kerjanya gimana ah si definisi kerjanya gimana apakah anda menghitung satu jam kerja dalam seminggu sebagai kerja masa dalam pada posisi survei satu jam satu jam kerja dalam seminggu dianggap sebagai kerja kerja apaan begitu gitu atau kerja bikin media sosial sendiri yang gak jelas penghasilannya iya dianggap kerja juga gitu karena orang kan semua bisa bikin youtube bisa bikin podcast oke oke lanjutkan oke apa lagi yang anda mau tanya dari sisi dari sisi IPM dari sisi pengangguran tadi berapa 5,5 tadi anda tanya ulang disini pengangguran menjadi 5,13 naik dia sedikit 5,86 dari dari 5,13 dari tahun-tahun sebelumnya enggak dari dari 2018 ke 2022 oke tetapi pertanyaan gugatannya adalah apa yang dimaksud dengan bekerja tadi betul satu yang kedua siapa yang nganggur pertanyaan serunya kalau yang nganggur adalah anak-anak sekolah lulusan kejuruan dan anak-anak perguruan tinggi means yang masuk ke pasar kerja itu adalah anak-anak tidak terampil apa artinya buruh kerja murah apa artinya ultramodern slavery system sistem perbudakan modern yang ultra anda budak tapi anda tidak merasa sebagai budak itu kajian saya repli oke apa lagi yang berikutnya oke bisa kita lihat pada IPM ada IPM IPM itu bisa kita lihat index pembangunan manusia index pembangunan manusia itu dilihat pada Joko Widodo membaik 71,39 menjadi 72,91 itu HDI ya human development index ngitungnya seperti apa tergantung indikator apa yang pakai itu gabungan dari rata-rata lama sekolah oke ya kan rata-rata lama sekolah berapa nah Indonesia rata-rata lama sekolah itu di bawah 9 tahun oke makin lama sekolah makin bagus makin bagus jadi ada yang 9 tahun bahkan ada yang kelas 2 SMP oke jadi 6 tambah 3 9 tapi rata-rata 9 oke lalu berikutnya juga anda bisa lihat kalau diambil dari IPM itu selain rata-rata lama sekolah usia harapan hidup oke nah usia harapan hidup meningkat dari 65 ke 68 sekarang rata-rata 70 lalu dihitung lagi tingkat pendapatan oke oh tingkat pendapatan juga masuk variable ya di IPM oke nah makanya dianggap membaik problematiknya menjadi dianggap pengeluaran juga enggak oh iya mau tidak mau begitu masuk posisinya kayak gitu pemerintah menambahkan dua nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan karena nilai tukar itu dihitung berapa pendapatan dan berapa pengeluaran pada petani dan pada nelayan saya menganggap akannya tidak akurat jadi saya tidak berani menggunakannya saya lebih berani masih berani menggunakannya kenapa? karena saya gunakan ini karena indikatornya adalah soal SDG Sustainable Development Goals ya jadi kalau soal HDI ini Bang ya HDI ini angkanya berapa tadi? terakhir itu naik Joko Widodo tuh HDI terakhir dimiliki oleh Joko Widodo naik dari 71,39 menjadi 72,91 71,72 itu dari apa ngitungnya? itu tadi dari tiga komponen enggak maksudnya kalau misalnya angka maksimalnya berapa? 100? bisa 100 bisa paling baik kayak kalau di Indonesia kalau di ASEAN yang terbaik Singapura bahkan Singapura termasuk High Development Index berapa? mendekati 80-an ke atas oke jadi nilai maksimal 100 ya artinya kita mengatakan peningkatan itu 100% gitu ya dan tidak mungkin 0% berarti enggak kerja tapi bisa enggak negatif HDI itu? bisa saja bisa saja ya mungkin perang kelaparan oke oke jadi kita mencapai 70 72,91 oke jadi tetapi di antara G20 katanya kita paling rendah nomor nomor 19 kalau HDI ini makanya jangan bangga oke bang ini karena waktu juga ya karena kita juga ada janji meeting bareng bang Isan juga mungkin bang Isan bisa memberikan closing statement yang mudah dipahami rakyat untuk menilai performa ekonomi pemerintahan Presiden Jokowi yang kadang-kadang orang mengatakan ah lu kan sentimen doang iya oke karena orang melihatnya kasat mata jembatan pembangunan infrastruktur oke pelabuhan dan lain sebagainya untuk mengatakan bahwa pemerintahan ini berhasil bahkan dikatakan pemerintahan terbaik sepanjang masa kira-kira begitu oke ini mohon maaf ya kepada mereka-mereka yang sering mengatakan demikian karena kita hanya ingin mencari kebenaran bukan pembenaran silahkan bang saya ngambil dulu angka utang ya angka utang terjadi dari mulai ini saya ngambil dari mulai debt service ratio-nya ya rasio utang terhadap PDB gitu ya itu dari 34 memang menurun menjadi 30,13% tetapi jumlahnya dari segi jumlah utang itu meningkat luar biasa dari jumlah 2.608 triliun menjadi 6.160 triliun oke itu baru utang pemerintah ya utang bukan utang luar negeri Indonesia artinya pemerintah dan swasta oke utang luar negeri memang terjadi struktur swasta makin meningkat pemerintah menurun sedikit artinya strukturnya cuma 5149 itu kalau kita menyederhanakan dari aspek utang kalau mau dilihat tapi berikutnya karena tadi Anda bicaranya tentang infrastruktur kalau kalau kesimbangan primer angkanya begini roughly tetap negatif ya roughly ya angkanya bahkan ini sampai dengan 20,27 oke tetap negatif kesimbangan primer maksudnya kesimbangan primer itu antara modal masuk sama kaitan dengan ekspor-impor mana lebih besar oke ketika modal negatif dia negatif kesimbangan primer jelek gitu loh jadi perbandingan neraca perdagangan sama neraca modal finansial sampai 20,27 masih negatif angkanya oke berikutnya kalau kita ambil nah ini tadi Anda bicara tentang BMN aja dulu indikator nah ini BMN PMN nya menarik nih jumlah PMN nya dari 2015 ke 2021 penyertaan modal negara 253,10 triliun apanya itu peningkatannya apa jumlahnya jumlahnya dalam rentang waktu itu 253,10 triliun oke 253,10 triliun nilai tambah yang diberikannya ya 23,68% oke artinya selama rata-rata 6 tahunan itu itu rata-rata cuma 3,38% nilai tambah dari investasi dari 253 tadi cuma 3,38% sementara Anda menjual surat utang dengan tingkat suku bunga 6,84 minus dong iya bener itu oke satu lagi terakhir satu lagi terakhir kita ngambil perspektif infrastruktur infrastruktur kita bandingkan yang dibangga-banggakan itu berdasarkan struktur pembiayaan gitu ya pada RPJMN 2015-2019 APBN atau APBND besarnya itu pada jumlahnya adalah 1.978,6 triliun atau 41,25% BUMN jumlahnya prosentasi aja ya biar cepat 22,23% badan usaha suasana korporasi suasana 36,52% tapi jangan salah BUMN dipaksa dipaksa dalam tanah petik untuk memperoleh profit min aslinya dia tidak masuk dalam hadiat hidup perang banyak dia tunduk pada hukum korporasi harus melalui keuntungan maka ketika kita geser RPJMN 2020-2024 peranan APBN menurun menurunnya minus 10% dari 44,25% menjadi 37,01% BUMN juga menurun 5,56% dari 22,23% menjadi 20,99% sementara korporasi swasta dari posisi 36,52% menjadi 42% artinya naik dia kalau kita jumlahkan secara menyeluruh maka infrastruktur didekati dengan model korporatif pulang infrastruktur didekati dengan model korporatif mencapai 63% apa poinnya poinnya harga infrastruktur akan tunduk pada ketentuan ketentuan komersial gitu roughly gak ada lagi yang namanya infrastruktur berlaku hajatin korang banyak makanya yang dicari yang begitu itu makanya Sri Mulyani mengeluh biaya supply change tidak berkurang biaya supply change lebih tinggi dari negara tetangga gitu padahal infrastruktur dimongin dimana-mana apa poinnya apakah itu keberhasilan ketika biaya pasokan itu tidak menurun selama padahal kita gembiah membangun infrastruktur dimana-mana apa artinya gagal gagal padahal anda sudah bikin dengan pendekatan korporatif kita berharap lebih efisien lebih efektif nyatanya sama aja saya mesti punya angka banyak ini roughly sebenarnya nanti bang isan ini PR kita buat sobat eros kalian untuk menjelaskan satu-satu secara objektif dengan angka dengan angka akurasi dan argumen di belakangnya karena itu itu minta nanti waktu kita ini angka itu kita tayangin boleh jadi kita bisa tunjuk-tunjuk jadi biar masyarakat paham ya saudara sekalian bang isan silahkan closing statement satu-dua kata empat kata lima kata saya memang berbeda dengan teman-teman oposisi yang menyatakan Joko Widodo akan jatuh di 22-23 pun ini berkaitan dengan nilai tukar saya tahu bahwa nilai tukar akan melemah dalam hitungan waktu 3-4 bulan ke depan sampai dengan bulan April nilai tukar akan melemah disebabkan oleh ketidakpemampuan pemerintah mengatasi pertarungan harga minyak pertarungan perang nilai tukar di tengah yang namanya yuan dan rubel terus bertahan pada kerangka perang ekonomi nah dari sana sesungguhnya kita punya pertanyaan sampai seberapa tangguh sebenarnya sisi moneter dan fiskal yang kita punya jawabannya karena kita sudah menggunakan open economic secara ugal-ugalan maka sesungguhnya ketahanan ekonomi kita cukup lemah ya soalnya sekalian nanti kita suatu saat akan bicara tentang ekonomi alternatif ya a new way of economic development new economic thinking new economic thinking tapi for the time being untuk saat ini kita cukupkan dulu karena waktu juga yang kita mau meeting soalnya oke tapi ini PR bagi kita dan tolong juga dituntut Bang Isan Nudinurusi untuk hadir di RH channel secara lebih panjang waktunya atau sekwensial jadi biar kita nanti agak Anda tidak perlu nentut saya silahkan kita bikin appointment datang ke tempat saya kapan saja saya akan gelar Anda bisa ambil oke ya itu saja sobat dan sekalian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya 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 ya